Hai apa sih masalah orang hari ini lunas utang PHK lah penyakit utang keluarga nih akhir bulan ya kan tanggal 29 ini udah jengap-jengapkan saldo kan ngap-ngap baung bisa enggak tiba-tiba Allah datangkan duit datangkan rezeki tanpa kita sangka-sangka jawabannya terlalu mudah bagi Allah apa yang saya perlukan syarhus sodar hati yang lapang supaya yasirli amri saya berharap hidup di dunia ini ada kemudahan dari Allah walaupun memang harus ada prosesnya makan dikunyah dulu baru masuk perut betul tak bisa makan manggis langsung telan bulat-bulat sama kulitnya enggak gitu kunyah dulu ya ada proses semua tapi kita minta sama Allah di dalam proses itu ada kemudahan beda cerita sama orang yang ngunyah gigi udah tak ada gigi belakang jadi berputar budak itu di dalam enggak ada alat untuk memprosesnya itu sedih makanya daripada enggak diproses dipinggirkan kacang dipinggirkan yang keras-keras ada yang maksudkan diri patah gigi palsunya kan kita perlu kemudahan 1888 untuk melihat Al-Kahfi itu coba lihat ini kan yang kita harapkan dalam kehidupan ini Maksud saya gini ada kata-kata Tuhan 20 ayat 25 sampai 28 ada kata-kata yassaroyu yassiru yassir mudah di surat 1888 ada kata-kata mudah lagi di instruksikan ada SPP kalau di pondok di kan ada surat perintah pengasuh cerita panglima perang yang waktu berhadapan dengan hutan apa kata panglima apa kata ketentaranya Umar bin Khotob wahai hutan mudahlah engkau untuk kami lewati karena kami membawa risalah Rasulullah menyampaikan dakwah Rasulullah membesarkan agama Allah mudahlah engkau untuk kami lewati Masya Allah tabarakallah dalam kisahnya itu diceritakan hutannya itu terbuka binatang buasnya bejejer gitu kayak pagar betis gitu mudah dilewatin sampai ada yang ceritakan bahwasannya katanya beberapa panglima perang atau tentara itu melewati sungai melewati laut dan kudanya jalan di atas air kuasa Allah semua itu mungkin terlalu mudah bagi Allah apa jawabannya laut tebelah bisa kan ikan ikan zunun yang memakan Nabi Yunus bisa mengeluarkan Maryam hamil tanpa suami terlalu mudah bagi Allah Nabi Ibrahim dapat api apinya panas harusnya tapi apinya berubah jadi dingin terlalu mudah bagi Allah Nabi Isa AS salam waktu kecil bisa ngomong bisa terlalu mudah bagi Allah apa lagi laut terbelah bisa terlalu mudah bagi Allah bulan dibelah sama Rasulullah bisa bisa terlalu mudah bagi Allah jadi abang kakak kalau cuma sekedar lunas utang apa lagi sembuh dari penyakit apa sih masalah orang hari ini lunas utang PHK lah penyakit utang keluarga ini akhir bulan ya kan tanggal 29 ini udah jengap-jengap kan saldo kan ngap-ngap baung bisa enggak tiba-tiba Allah datangkan duit datangkan rezeki tanpa kita sangka-sangka jawabannya terlalu mudah bagi Allah ya kan kan ada yang tiba-tiba dapat duit itu langsung senyumnya lebar gitu waktu datang tuh terlipat-lipat mukanya lo bayangkan ya rezeki itu terbang dari suatu pulau pindah ke pulau lain datang di waktu yang tepat gitu pas memang saldo tuh dah teriak-teriak tolong tolong gitu eh tiba-tiba ada dapat rezeki ya kan tengok Allah kalau mau ngasih apa bahasanya terlalu mudah bagi Allah TMBA kan jadi abang kakak maksud saya gini ada hal-hal yang Allah kasih kemudahan itu karena syarhus sadar nah maksud saya hari ini kita coba buka dada kita lapang-lapang apa ya yang salah dalam diri saya nih yang bisa saya perbaiki sehingga urusan saya dimudahkan Allah kenapa ya urusan saya ini kok kayaknya sulit jangan-jangan saya masih nyimpan dendam kesal kan ada lagunya tuh aku sudah tak marah kan gitu nah nyanyilah Nabi Yunus tuh kan marah dia makanya dipersulit gimana lagunya tuh lirik lagu satu-satu id gitaf namanya mungkin dia maksudnya tuh iktikaf kayaknya maksudnya tuh ya kan mata pernah melihat telinga pernah mendengar badan pernah merasa ini Quran loh terekam jelas seakan terjadi baru saja siapakah yang salah siapa yang tanggung jawab waktu terus berjalan terasa salah karena ada yang belum selesai aku sudah tak marah walau masih teringat semua yang terjadi kemarin jadikan aku yang hari ini wah mantap aku rapapun kalau Allah takdirkan saya tidak miskin tidak babak belur di Malaysia mungkin tidak ada itu ide mau bikin infak beras tidak ada mau bikin ide mau bikin gerakan apa Indonesia mustahil lapar aku sudah tak benci walau nyatanya merugi terdengar tidaknya kata maaf dada lapang terima semua itu Robi Shrahli Sadri selamat menikmati